Intro Hai umat nolep, semoga kalian kelak jadi pemimpin yang adil untuk rakyatnya ya. Siapa yang tak kenal Robin Hood menceritakan tentang seorang prajurit Inggris pada abad ke-12 bernama Robin Longstrike. Dirinya berupaya mempertahankan negaranya dari serangan bangsa Perancis pasca sang raja Inggris tewas dalam peperangan. Di balik aksi-aksi heroiknya dalam berperang dan bersiasat, ada wanita cantik yang membuatnya semakin bersemangat. Oke tanpa harus bergulat lagi dengan waktu, tanpa harus ketakutan lagi akan spoiler, kita mulai saja alur ceritanya. Memulai kisahnya pada saat kerajaan Inggris dipimpin oleh King Richard dan sedang memerangi Perancis yang terus-menerus berusaha untuk mengambil alih wilayah Inggris. Serangan pasukan Perancis yang membabi buta ternyata berhasil membuduh King Richard di medan peperangan. Meninggalnya King Richard ternyata membuka jalan bagi adiknya, John, yang selama ini memang berambisius untuk menjadi raja. Seperti yang diduga banyak orang, kepemimpinan King John ternyata sangat lemah. Untuk menyelamatkan kekayaan negara, melalui sahabatnya yang ternyata seorang pengkhianat, Sir Godfrey, ia mengutip pajak terhadap seluruh rakyatnya. Di samping itu, dia juga berencana menyerang Inggris dengan pasukan Perancis. Penasaran dengan kisahnya? Oke sebelum lanjut, ikhlaskan hati untuk dukung channel hamba dengan klik tombol subscribe dan seperti biasa tidak lupa menyiapkan cikopainya. Ah, mantap! Kita dibawa ke suasana di Nottingham, Inggris pada abad ke-12 yang pada waktu itu sedang mengalami krisis, khususnya pangan. Banyak anak dan remaja yang bahkan menjadi seorang pencuri dan mereka berhasil membobol gudang kepunyaan dari salah satu bangsawan. Keluarlah seorang perempuan yang merupakan menantu dari bangsawan tersebut, mencoba mengusir para bandit kecil yang mencuri gandum di gudangnya. Namun sayang, mereka terlalu gesit dan segera berlalu. Di tempat lain, seorang pria bertudung bernama Robin Longstride yang kita kenal dengan Robin Hood bersama dengan dua temannya tengah berada di dalam suatu medan di depan benteng Chalus Perancis. Keberadaan pasukan tersebut di sana adalah untuk merebut benteng milik Perancis yang kita ketahui jika waktu itu, Inggris sedang berperang dengan Perancis yang dipimpin oleh King Richard yang dijuluki si Hati Singa. Robin yang merupakan salah satu prajurit pemana handal, membantu pasukan Inggris untuk merebut benteng yang dikuasai oleh Perancis tersebut. Upaya mereka menemukan hasil setelah berhasil membakar pintu gerbang benteng tersebut. Lalu kita dibawa ke Tower of London, istana kerajaan Inggris. Di tempat tersebut ada ratu yang merupakan ibu dari King Richard dan juga ada adik dari King Richard yang bernama John. John yang sudah beristri ternyata lebih memilih bercinta dengan perempuan Perancis yang merupakan musuh Inggris pada saat itu. John berbeda dengan Richard. Dirinya adalah sosok anak yang nakal dan susah diatur. Bahkan dirinya saat ini sedang menantikan kematian kakaknya agar bisa mengambil alih posisi sebagai Raja Inggris. Kembali ke tempat pertempuran, pasukan Inggris sementara mendilai serangan mereka dan lebih memilih beristirahat terlebih dahulu. Di waktu senggang tersebutlah Robin coba tata rucingan dengan pasukan lainnya menggunakan trik-trik sederhana. Datanglah seseorang yang kesal dengan trik yang dilakukannya. Maka tak lama dari sana perkelahian pun terjadi. Lalu di tengah perkelahian itulah Raja datang dan meminta penjelasan dari kejadian tersebut. Robin dan lawannya mengakui perbuatannya. Ternyata pengakuan tersebut diapresiasi oleh Raja. Raja pun ingin tahu pendapat Robin sebagai orang jujur bagaimana pandangan Robin terhadap Raja. Robin dengan jujur memberitahukan jika Tuhan tidak menyukai sang Raja setelah dirinya membantai 2.500 warga muslim dalam perang salib. Atas ucapan jujurnya tersebutlah Robin dan tiga temannya dipasung dan ditinggalkan saat pasukan Inggris kembali mencoba untuk membobol gerbang. Di tempat lain di tengah hutan Belantara seorang prajurit pengkhianat Inggris yang juga teman dari John bernama Godfrey mendatangi Raja Philips dari Perancis. Mereka membicarakan upaya untuk penyerangan Inggris di kala Inggris suatu waktu dipimpin oleh John. Inggris di bawah John akan menjadi negara yang lemah. Raja Philips pun meminta Godfrey untuk membantunya memuluskan rencananya. Godfrey pun akan menyusun rencana dengan memanfaatkan kedekatannya dengan John untuk mengsiasati kemungkinan Perancis bisa mencaplok Inggris di waktu yang sudah tepat. Di tengah upaya merebut benteng dari Perancis hal yang tak terduga terjadi King Richard terkena tembakan anak panah yang langsung menancap di lehernya dan membuatnya tewas. Kondisi tersebut jelas membuat pasukan Inggris kehilangan arah. Robin dan yang lainnya pun pergi karena kemenangan tidak akan pernah terwujud tak kala Raja sudah tewas. Dengan kematian Raja pasukan Inggris yang dipimpin oleh Ajudan Raja Sword Robert Loxley pergi menuju ke pelabuhan untuk mengantarkan mahkota ke istana. Namun di tengah perjalanan mereka mendapat hambata dari rombongan Godfrey yang menjebak mereka dan membantai semuanya. Kuda yang membawa mahkota Raja pun berhasil kabur dan ditemukan oleh Robin dan kawanannya. Melihat ada sesuatu yang janggal Robin dan kawan-kawan mendapati pasukan Inggris sudah habis dibantai pasukan Godfrey. Robin pun melancarkan serangan dan berhasil membunuh beberapa orang. Namun sayang Godfrey berhasil kabur. Loxley yang masih hidup meminta Robin untuk mengantarkan mahkota Raja ke istana dan juga pedang miliknya untuk disampaikan ke ayahnya. Tiba-tiba tangan Robin berdarah yang menedakan jika dirinya sudah disumpah darah agar mengantarkan barang tersebut ke tempatnya. Nottingham seorang wanita bernama Lady Marian yang muncul di skin awal tadi adalah seorang menantu bangsawan dan juga istri dari Sir Horvath Loxley yang sudah tewas. Kehidupannya sehari-hari hanya mengurusi ladang milik mertuanya yang kebetulan pada waktu tersebut sedang mengalami pacek klik ditambah pemungutan pajak yang diminta oleh pihak kerajaan terlalu besar. Di pantai utara Perancis Robin dan kawan-kawan berhasil mencapai pesisir pantai dan ditunggu oleh sebuah kapal yang akan mengangkut mereka. Mau tak mau Robin pun harus mengaku jika dirinya adalah Sir Robert Loxley agar si pemilik kapal mau untuk mengangkut dirinya dan kawannya. Dalam perjalanan Robin mendapati gagang dari pedang milik Loxley ternyata memiliki sebuah pepatah yang luar biasa yang artinya bangkit dan terus bangkit hingga kambing berubah menjadi singa. Mereka terkaget tatkala waktu sudah menunjukkan pagi hari dan mereka sampai di London tepat di depan istana kerajaan. Robin yang pada waktu itu menyamar sebagai Sir Robert Loxley harus bersikap normal agar penyamarannya tidak terbongkar. Ratu, John, dan orang istana yang lainnya sudah bersiap menyambut King Richard. Ternyata yang datang adalah Robin dengan membawa mahkota milik King Richard. Meskipun diselimuti kesedihan mau tak mau tahta raja harus langsung beralih. Maka John lah adik dari Richard yang menjadi raja selanjutnya. Godfrey yang heran dan curiga terhadap Robin dan kawanannya memerintahkan anak buahnya untuk mengintai dan jika ada kesempatan, cobalah untuk menghabisi mereka. Robin dan kawan-kawan pun pergi ke Nottingham untuk mengantarkan pedang milik Loxley ke ayahnya. Sebelum sampai ke tujuan, mereka sempatkan untuk bermalam di tengah hutan. Robin membagi-bagi harta hasil jarahan untuk dibagi rata kepada teman-temannya. Lalu di tengah lelapnya tidur, mereka dirampok oleh sekelompok bandit kecil yang mencuri harta yang telah mereka kumpulkan. Begitu put, para musuh yang dari tadi mengintai juga tiba-tiba datang dan menyerang. Beruntung para pengintai tersebut berhasil dikalahkan meskipun satu orang berhasil kabur. Di istana kerajaan terjadi perdebatan yang sengit antara John dan Godfrey dengan kancelir Marshall. Dalam perdebatan tersebut, John yang diprovokasi oleh Godfrey membuat kebijakan untuk mencekik para warganya dengan pajak yang tinggi. Namun hal itu ditentang oleh Marshall dan membuat John marah sehingga dirinya diganti oleh Godfrey sebagai kancelir. Robin dan kawan-kawan berhasil sampai di Nottingham dan dipertemukan dengan Lady Marion yang mengantarkannya ke ayah Loxley bernama Sir Walter Loxley. Marion juga mengaku jika dirinya adalah istri dari Robert Loxley. Meskipun dirudung kesedihan karena suaminya telah meninggal, dirinya tetap mengucapkan terima kasih karena telah menyampaikan kabar terakhir suaminya. Tak disangka kedatangan Robin disambut ramah oleh Sir Walter Loxley meskipun dirinya membawa kabar duka. Bahkan Robin pun diminta untuk tinggal di rumahnya dan disediakan segalanya mulai dari mandi hingga diajak makan malam. Satu pemberian lagi yang mungkin akan sulit ditolak oleh laki manapun. Dirinya dijodohkan dengan menantu Sir Walter Marion yang sudah berstatus janda cantik jelita. Dan Robin pun mengiakannya meskipun Marion awalnya menanggapinya dengan ketus. Di teluk Hampton Inggris muncul pemandangan tak terduga sekelompok prajurit Perancis berhasil berlabuh yang menimbulkan kecurigaan ada apa gerangan yang menyebabkan mereka tiba di Inggris. Hal itu tercium oleh mata-mata Inggris dan langsung memberikan kabar menggunakan seekor burung pipit. Burung tersebut sampai kekediaman milik Marshall. Di rumah Sir Walter Robin yang sudah berstatus sebagai suami dari Lady Marion diminta oleh bapaknya untuk diperkenalkan ke penduduk desa dengan menggunakan nama Sir Robert Oxley. Dengan begitu penduduk desa akan mengetahui jika anaknya sudah pulang. Suatu hari di Barsdale pasukan Perancis yang berlabuh kemarin di bawah komanda Godfrey datang dan menagih pajak ke desa tersebut. Namun para penduduk desa tidak berdiam diri. Mereka melawan karena pemungutan tersebut sudah keterlaluan setelah segalanya telah mereka berikan untuk kerajaan dan pertempuran pun tak terelakkan. Bahkan setelah itu satu persatu wilayah di Inggris dihancurkan oleh pasukan Godfrey sambil menjara semua harta kepemilikan para penduduk. Tindakan Godfrey sudah mengusik ketenangan Marshall. Dia pun menemui ratu dan memberitahukan perilaku anaknya, John yang memerintahkan Godfrey untuk menagi pajak dengan semena-mena bahkan memusnahkan kaumnya sendiri. Jalan termudah yang dilakukan ratu adalah dengan menggunakan istri John untuk merayunya dan menjelaskan jika Godfrey adalah seorang pengkhianat karena berniat untuk menyerang kerajaan Inggris dengan mendatangkan pasukan Perancis. Seketika mendengar hal itu John merasa kesal dengan dirinya sendiri. Para bangsawan tidak berdiam diri. Mereka membentuk aliansi dan berkumpul di utara. Raja John pun sudah tersadar dan kembali mendatangi Marshall untuk meminta bantuan mempertahankan wilayah Inggris dari pembajakan Perancis. Lalu Marshall pun mendatangi kawan lamanya tak lain dan tak bukan Sir Walter Locksley. Di sana kebenaran terungkap ayah dari Robin ternyata adalah kawan mereka berdua dan ayah Robin merupakan sosok orang yang luar biasa memperjuangkan hak-hak para rakyat. setelah itu Robin pun diutus oleh Sir Walter untuk ikut membantu raja setelah terjadi kesalahpahaman akibat tindakan Godfrey sehingga beberapa bangsawan beranggapan jika rajalah yang telah membakar desa mereka. Kondisi di Bartsdale sudah mengkhawatirkan para bangsawan berkumpul dan berniat untuk memberontak kepada pihak kerajaan namun di tengah kondisi tersebut Raja John datang dan memberikan penjelasan atas semua kekacauan yang terjadi dia pun menjelaskan jika semua yang terjadi adalah ulah Godfrey yang berlindung di balik nama raja untuk mengambil keuntungan bahkan berencana menyerang kerajaan Inggris dengan pasukan Perancis lalu datanglah Robin dan berpidato di depan halayak ramai dirinya menuntut hal-hal yang diinginkan oleh rakyat jika hal itu dipenuhi oleh raja maka rakyat pun akan memihaknya lalu di saat yang bersamaan ternyata ada armada Godfrey yang sudah tiba di Nottingham dan Marshall pun menginsuruskan Robin dan pasukan untuk kembali ke Nottingham dan melindungi warga di sana warga Nottingham pun kocar kacir saat armada Godfrey datang bahkan dengan membabi buta membantai membakar rumah dan menjara harta para warga kedatangan Godfrey langsung dihadapi oleh Sir Walter meskipun dengan kondisi buta kondisi tersebut yang menjadikan Sir Walter tumbang meregang nyawa di tangan Godfrey kekacauan di Nottingham terus berlanjut bahkan Lady Marian saja diperlakukan tidak senonoh oleh pasukan Godfrey beruntung tak lama dari sana Robin dan pasukannya tiba dan langsung berhadapan dengan pasukan Godfrey sekaligus membantu warga dan membebaskan mereka yang dikurung pasukan Perancis pun kalah namun sayang Godfrey berhasil kabur pasukan yang tertangkap dipaksa untuk berbicara kapan Raja Philip dan pasukannya tiba di Inggris setelah diancam akhirnya dia berkata jika pasukan Raja Philip akan tiba dalam dua hari di tengah kesedihan atas kematian Sir Walter lambat laun Lady Marion mulai mencintai Robin tapi mereka tidak bisa berlama-lama Robin dan pasukan harus segera pergi ke pantai menghadang kedatangan Raja Philip dan pasukan Perancis nya ternyata Raja Philip pun tengah bersiap untuk berlabung di tepi pantai Godfrey sudah membuka jalan untuk kedatangannya sebelum sampai ke bibir pantai Robin dan pasukannya bergabung dengan pasukan King John dari kerajaan Inggris setelah itu memang tampak Raja Philip dan pasukan Perancis sudah tiba Robin pun langsung memasang strategi pasukan pemanah pergi ke tebing sedangkan pasukan artileri pergi ke bawah untuk berhadapan langsung dan saat momennya pas ratusan anak panah menghujam jantung pasukan Perancis tak diduga Lady Marion pun datang bersama dengan pasukan para bandit berniat menambah kekuatan dari pasukan Inggris dan setelah itu pertempuran pun tak terelak terelak Lady Marion melihat kesempatan untuk membalaskan dendam setelah Gadotri membunuh mertuanya namun sayang jelas kekuatannya tidak seimbang syukurnya Robin sempat melihat pertarungan tak seimbang itu dan langsung melindungi Marion setelah bertarung dengan sengit pasukan Prancis mulai kalah dan Gadotri pun berusaha kabur tak mau kecolongan untuk kedua kalinya Robin menarik anak panahnya dan memidik Gadotri strike namun kemenangan tersebut tidak membuat raja senang karena para pasukan ternyata lebih memilih untuk mengeluk-elukan nama Robin Longstride suatu hari raja mengadakan pengumuman ternyata tuntutan-tuntutan yang pernah dijanjikan oleh raja tidak ditepati dan dibakar begitu pun Robin sang pahlawan Inggris dijadikan penjahat dan statusnya diburu oleh pihak kerajaan dengan begitu Robin dan yang lainnya tinggal di dalam hutan bersama para bandit kecil mencuri dan film pun selesai terima kasih telah menonton jangan lupa like dan share video ini selamat menikmati Terima kasih.